Hai baik teman-teman selamat datang kembali di channel aruh crypto gaming jadi kali ini saya akan membahas game metaverse yaitu the sandbox ya jadi saya belum pernah ngebahas game ini kita coba bahas terlebih dahulu game ini jadi ada apa saja sih di game ini atau apa saja perkembangan dari game the sandbox ini jadi game the sandbox ini belum di launching ya belum keluar atau masih tahap beta dan disini kalian bisa lihat ada alpha test tapi sudah selesai untuk season 1 jadi kita nantikan untuk apa tesnya di season 2 nah buat kalian yang masih menunggu juga untuk apa tesnya bisa cek di media sosial desain box ya jadi kita coba lihat saya juga baru daftar ini saya akan coba untuk membahas dulu di websitenya ada apa saja disini di halaman awal kita coba di teks bahasa Indonesia kan dulu Oke ini dia untuk apa season 1 sudah tutup ya selamat datang di desain box kita coba lihat disini ada hadiah untuk mereka yang sudah memainkan apa tes di season 1 atau apa tes pertama jadi Oh ini dia untuk mereka yang sudah memainkan game the sandbox di alpha test season 1 ya tapi sekarang sudah ditutup jadi ada hadiahnya juga disini tuh sudah tidak bisa di klik kita coba lagi lalu disini ini ada pembelian tanah jadi untuk pembelian tanah akan disambungkan di Open siya ke Open si jadi untuk kalian yang ingin membeli sebuah tanah di desain box kalian bisa langsung ke websitenya dan akan disambungkan langsung ke Open si ini dia untuk harganya udah sangat gila-gilaan ya di sini tiga ethereum udah mantap sekarang ethereum harganya juga lagi naik Oke itu dia untuk cara membeli tanah kita coba lihat di sini desain box apa apa musim satu sekarang ditutup terima kasih telah berpartisipasi keempat balik Anda penting kirim tanggapan anda dan dapatkan satu tiket untuk undian apa season 2 Oh gitu ya kita coba aja pada saya belum pernah memainkan apa season 1 kita coba saja disini untuk mengirimkan eh apa ya memasukkan siapa tahu bisa masuk ke apa season 2 kita coba di sini oke itu dia saya sudah mengisi dari pertanyaan untuk sisanya untuk distribusi atau untuk peminatnya atau juga untuk masukkan-masukkan di apa season 1 ini dia banyak sekali Hai peserta kontes Twitter 100.000 pengunjung apa 200.000 lebih banyak ya oke di sini juga ada momen terbaik apa season 1 ini dia jadi seperti yang sudah kalian lihat jadi the sandbox ini mirip dengan game mini Minecraft ya tapi di sini perbedaannya adalah game ini metaverse jadi kalian bisa berinteraksi dengan orang lain yang memainkan game ini juga dan juga game ini menggunakan sistem blockchain di mana kalian bisa mendapatkan token dari game ini dan karakter-karakter di game ini yaitu berupa NF3 yang bisa kalian terjual berikan ini dia momen-momen dari apa T1 ada petunjukan musik juga lalu ada apa ini ini sepertinya bar gitu ya Wah keren keren seperti Minecraft jadi kalian juga bisa membuat avatar kalian sendiri dan juga bisa membuat lain kalian sendiri nanti akan saya bahas apa season 2 akan datang tetap di sini terbuka untuk semua orang berpartisipasi dan maju melalui pengalaman lebih banyak apa pas tersedia jenis pengalaman baru lebih banyak hadiah play to earn beberapa kejutan di metaverse Oke kita nantikan untuk AlphaTest season 2 ini dia untuk nitra dari the sandbox nama-nama besar Snoop Dogg kalian juga sudah tahu ya musisi The Walking Dead film The brand-brand Adidas The Band Avenged Sevenfold Atari juga sudah masuk mantapnya di brand-brand besar untuk game the sandbox sandbox adalah metaverse virtual tempat pemain dapat memainkan membangun memiliki dan memonetisasi pengalaman virtual mereka kami ini memperdayakan seniman pembuat konten dan pemain untuk membangun platform yang selalu mereka impikan memberi mereka sarana untuk melepaskan kreativitas mereka jadi di desain box ini kalian bisa membuat sebuah lain juga dan juga kalian bisa berkontribusi untuk desain box yang dimana nantinya kalian akan dibayar untuk membangun sebuah lain ataupun membangun eh sebuah item ataupun avatar buat di tanah anda sendiri nft adalah token virtual yang dicetak di blockchain untuk kelangkaan digital keamanan dan keaslian mereka unik tidak dapat dibagi dan tidak dapat dipertukarkan di kalian sudah tahu ya nft jadi nft ini membuat sebuah item ini jadi lebih berharga Oke mau disini mantap sekali ya untuk desain box banyak beragam karakter-karakter yang dibangun di desain box ini juga ada naga kalian juga bisa staking koin desain box agar koin desain box kalian bertambah ya dan ada media sosial juga saya sudah follow semua lalu untuk marketplace nya ini dia disini dijual item item atau barang-barang produk-produk yang bisa nantinya kalian tempatkan di dalam game desain box disini harganya juga udah gila-gila kita bisa lihat ini 626 USD kali 14.000 untuk satu cermin seperti ini kita coba kali-kali kita coba hitung berapa tadi 626 USD sekarang satu USD petas ribuan ya 626 8 juta brai untuk sebuah cermin yang tidak ada wujudnya hanya ada dalam game ngeri nggak ngeri dong ini dia untuk marketplace nya kalian juga bisa sama filternya misalkan disini ada kita coba lihat Oh sorry sorry ini karena di bahasa Indonesia kan ini sebenarnya ini adalah Snoop Dogg jadi ini untuk merchandise dari Snoop Dogg atau sebuah NFT yang bertemakan Snoop Dogg lalu ada NFT bertemakan ini juga Carbears lalu ada Atari kita coba lihat di Binance Binance NFT ini dia jadi karakter-karakter ngeri 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 banyak sekali disini untuk NFT nya dan keren-keren nya jadi pokoknya ini seperti mincraft cuma di sini lebih eksklusif karena di dukung dengan sistem Blogchain jadi peran dari crypto ini sangat-sangat hebat sekali sangat banyak sekali dari peran blockchain ini yang awalnya itu sebuah koin dari Bitcoin dan lama-lama jadi ke game seperti ini ya oke oke di sini banyak NFT selanjutnya kita ke create nah jadi seperti yang sudah saya bilang the sandbox ini membuka untuk siapa saja yang ingin mewujudkan impian atau ingin berimajinasi dan bisa diwujudkan di the sandbox jadi kalian bisa membuat karakter kalian sendiri atau membuat sebuah peta sebuah map sebuah lens atau tanah jadi di sini the sandbox memfasilitasi kalian untuk bermajinasi untuk berkarya atau apapun itu namanya kalian bisa membuat apapun yang ingin kalian buat jadi mereka disini menyediakan untuk membuat voxel ya jadi ini namanya jenisnya voxel jadi kotak-kotak ini seperti Minecraft kalian bisa membuatnya di the sandbox di sini juga ada tutorialnya pokoknya lengkap pokoknya lengkap sekali kita coba lihat ya jadi buat kalian ingin membuat sebuah sebuah voxel atau sebuah karakter dari yang bisa dimainkan ke dalam game the sandbox kalian bisa langsung saja download coba lihat di sini membangun game untuk metaverse siapapun dapat membuat game 3D secara gratis tidak diperlukan pengkodean atau coding berkontribusi pada metaverse yang luas penuh dengan kreasi dan pengalaman yang luar biasa ini dia contoh softwarenya ya jika kalian ingin membuat sebuah karakter atau apapun itu kita lihat ini fiturnya buat secara gratis buat game 3D yang mengagumkan secara gratis menggunakan libuan model voxel yang dibuat oleh komunitas dengan voxedit bangun dan bagikan membangun game Anda sama menyenangkannya dengan bermain bagikan kreasi anda di galeri dengan teman-teman anda dan buat sesuatu yang akan mereka ingat selamanya tidak perlu coding mudah untuk dipajari sederhana dan intuitif untuk membuat pelaku dan pengedit atribut meriah keren banget kalian juga di fasilitasi dikasih video untuk cara-caranya ini ada juga untuk persyaratannya Windows 7 2-core persyaratan juga mudah sekali ya untuk spek-spek laptop yang biasa juga bisa dan ada software lainnya yaitu voxedit itu membuat nft kita coba baca dulu perangkat lunak terkemuka yang memungkinkan Anda membuat memasang dan menganimasikan nft berbasis voxel Anda sendiri jual di pasar the sandbox dan temukan dunia baru jadi jika kalian ingin membuat semua nft kalian menggunakan voxedit kalian bisa perjual belikan di marketplace the sandbox untuk mengupload model Anda harus menjadi artis melalui dana kreator kami oh jadi disini untuk membuat nft kalian hanya bisa disetujui oleh desain boxnya jadi kalian bisa mengirim karya kalian ke desain box kalian tinggal klik ini saja ini dia kalian bisa langsung daftar untuk coba menjadi kreator nft dari desain box kami ingin membantu Anda membuat membagikan dan menjual kreasi voxel Anda yang luar biasa di platform kami buat bagikan dan jual mati kebebasan berkreasi sambil menerima bimbingan dari seniman voxel berpengalaman pelajari saya membuat nft di blog sanatorium kalian juga akan diajari ya mantap pokoknya jadi buat desainer teman desainer juga yang hobi ataupun yang suka membuat game dan hobi bermain game dan juga hobi untuk mendesain kalian bisa daftar sebagai pekerjaan sampingan juga bagus ini ya karena ini game belum rilis dan juga potensinya gila ini pasti akan meledak jika sudah rilis box edit adalah satu-satunya perangkat lunak yang mampu mengeksplor aset ke marketplace kami untuk box edit dan mulailah membuat jadi jika kalian ingin membuat nft kalian bisa download box edit kalian bisa download box edit edit dan juga untuk cara-caranya kalian bisa cari di YouTube ya ini dia untuk contoh yang sudah dibuat melalui box edit yang sudah dijadikan nft nih udah gini doang tapi ini ada harganya ini untuk kutipan dari para seniman box yang sudah diterima ke desain box bagian desain box box edit telah membuat saya tidak terkesan karena merupakan perpaduan antara editor model dengan sistem animasi semuanya dalam perangkat lunak yang sama jadi ini adalah artis-artis nfp Oke selanjutnya box edit bisa membuat avatar juga ya di sini buat gaya anda sendiri dapatkan usia lengkapi avatar anda dan mainkan ini dia contoh avatar-avatarnya keren-keren padahal grafiknya ini kan Excel ya buat kalian yang tidak terlalu menyukai grafik seperti ini kalian pasti lama-lama akan menyukai jika kalian memainkan game ini Oke jadi itu dia untuk menjadi kreator nfp atau desainer dari nfp ataupun pembuat nfp di desain box mantap Oke untuk mapsnya Oke ini dia untuk maps dari desain box gila ya gede banget kita bisa lihat di sini tanah-tanah dari desain box sudah banyak yang dimiliki atau ditempati sudah banyak brand-brand besar sudah membeli tanah dari desain box yang mengakibatkan tanah-tanah di samping rumahnya Snoop Dogg harganya sangat mahal sekali Oke selanjutnya saya akan coba untuk membuat avatar Oke ini dia untuk tampilan saat membuat avatar saya akan coba untuk membuat avatar saya kalian bisa memilih kelebih dahulu mau pakai yang mana apatarnya nanti tinggal kalian edit nah ini saya akan coba yang ini ya turis warna kulit Hai untuk kepala Hai yang disini untuk kepala satu setnya badan satu set tangan satu set saya akan coba milih yang mana ya ya ini aja dah untuk badan kaos tenggorak goreng jelek eh pakai jaket aja lah Oke sorry tadi jaringannya jelek jadi jadian lagi untuk membuat karakternya bentar ya kita cari lagi dari pertama nah ini nampaknya keren Oke untuk kepalanya kita coba cari yang terakhir kita coba bajunya jadi ini karakternya jadi ini karakternya seperti orang yang akan berolahraga nah ini aja lah buggy gear oke jadi kayak petunjuk jadi benar pas olahraga ini oke untuk sepatu sepatunya seperti bakiyak warna custom nggak ada oke ini dia untuk karakter saya di desain box langsung simpan perubahan oke sudah saya sudah membuat karakter dari desain box so jadi itu dia untuk pembahasan game desain box kita nantikan untuk apa tes season 2 nya semoga saya kebagian untuk apa tes season 2 nya ya agar bisa sharing lagi ke kalian oke terima kasih sampai jumpa di pembahasan game game play to earn selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih